Intro Selamat siang pemirsa, berikutan news kembali hadir menemani Anda dengan berita-berita terhangat, teraktual dan terpercaya. Bersama saya, Chris Dayanti, 25 April 2019. Uni Kegiatan Mahasiswa Islam Universitas Veteran Bangunusantara Sukaharjo sedang mengadakan kegiatan kan ilmiah Islam yang dibuka untuk umum, terutama untuk mahasiswa Universitas Veteran Bangunusantara Sukaharjo. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah kajian akbar yang bertempat langsung di auditorium Universitas Veteran Bangunusantara Sukaharjo. Untuk informasi lebih lanjut akan dilaporkan oleh rekan saya, Remy, yang ada di TKP. Oke, baik, rekan Remy, silahkan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan saya, Chris Dayanti, di studio. Di sini saya akan melaporkan salah satu kegiatan pekan ilmiah Islam dari unit kegiatan masyarakat Islam yang bertepat langsung di gedung auditorium Universitas Veteran Bangunusantara Sukaharjo. Ya, berikut ini sedang berlangsung adalah acara kajian akbar dari salah satu rangkaian acara pekan ilmiah Islam yang bertemakan menyongsong cahaya gemilang dengan cahaya Al-Quran. Dapat kita lihat dari pembicara yang diisi langsung oleh Ustadz Abu Umar Abdillah, pimpinan redaksi majalah Arisalah. Kegiatan ini dibuka untuk umum tanpa dipungut biaya. Acara ini adalah rangkaian terakhir dari pekan ilmiah Islam yang ditutup juga dengan berakhirnya bazar buku yang dibuka untuk akhir acara kajian akbar. Ya, pemirsa kali ini saya bersama dengan narasumber yaitu Ketua Panitia acara akbar tersebut. Mari kita galin informasinya tentang acara tersebut. Kenalkan nama saya Deniz Tiawan, nama saya dari mahasiswa pekan ilmiah Islam yang diadakan oleh unit kegiatan mahasiswa Islam Universitas Veteran Bangunusantara. Dan di sini, pekan ilmiah Islam ini bermaksud agar kita menciptakan wansa Islam pada kampus kita Universitas Veteran Bangunusantara. Karena kampus kita bukan kampus Islam, maka dari itu tugas dari anggota UFMI yaitu menciptakan wansa di kampus menjadi wansa Islam. Ya, itu tadi informasi dari Ketua Panitia kajian akbar berikut. Mari kita lihat kesan-kesan dari peserta kajian akbar. Namanya siapa, Mbak? Nama saya Namikus Giyani. Peserta di sini ya? Iya, saya peserta di kajian akbar. Bagaimana pesan-kesan untuk mengikuti Ketua Panitia acbar? Oh, kesan-kesan saya, saya jadi tahu gitu. Dari penjelasan Ustadz, saya jadi tahu. Gimana sih similip dan triknya gitu, jadi cara cepat mengikuti kajian akbar. Baik, rekan-rekan Ustadz, sekian laporan yang saya sampaikan. Saya, Reni Juta, melaporkan dan dilokasi kembali ke studio. Terima kasih rekan Reni atas informasinya. Baiklah, pemirsa, itulah tadi liputan news 25 April 2019 hari ini. Nantikan liputan news selanjutnya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa. Terima kasih.